Maaf Kak, masalahnya saya suka dibilang... Kekei jangkau kalas, ih tinggi banget Kekei! Tinggi banget! Kenapa ini pake? Mau pake-pake? Ini Kekei gak mau pake aja? Engga, engga juga, engga juga tinggi tinggi banget, engga juga. Tapi semuanya dia bilang apa? Aku, ya biasa aja gitu loh. Ih kamu kiut kan aku, kamu kiut banget! Ih kamu lucu banget! Perasaan engga juga... Wadah-adah, emang gak punya duit lah! Engga, masalahnya kan Kak Richis kan dia, apa namanya... Panjang ya? Suka gitu... Kamu pernah gak di bodyshaming? Nah, pernah sering! Bahkan sampai detik ini pun aku di bodyshaming-an. Apa? Cuma, swimming! Swimming! Bodyswimming! Bodyswimming! Lagi renang lu Kekei! Hah? Sakitnya dihina itu tak mudah dilupakan tuh curhatan Kekei. Pernah ingin bunuh diri, betul? Iya betul, aku dulu emang pernah ingin bunuh diri. Cuman kata mama, buat apa? Buat apa kamu bunuh diri? Bentar, kamu mau bunuh diri tuh ngomong mama gitu. Jadi om, kenapa aku pengen bunuh diri? Aku tuh kayak selalu dibully dengan fisik aku yang seperti ini tuh aku selalu dibully. Terus aku, sebelum aku pengen bunuh diri itu, aku mau gok makan dulu seminggu. Nah itu aku dibilang sama mama, ngapain kamu mikirin mereka-mereka loh setelah membully kamu loh. Mereka loh ke mall belanja makan, kamu apa? Tidur nggak makan, nggak minum, nggak mandi gitu. Sampai nggak mandi tuh? Iya, sampai mau bunuh diri juga. Ternyata nggak dibully siapin? Pernah, sama temen-temen pernah. Apa dibully siapin? Perut gue kan agak, agak melebar gitu ya. Mana liat? Iya, agak nggak. Tante-tante apa yang liat? Ambil ya gimana? Tidur yang fresh dong. Kayak temen gue kan, apa, badannya jadi lah gitu. Terus kayak badan gue nggak, terus kayak sering, liat nih badan Aris, badan Aris begini nih. Ada lemaknya di samping gitu. Oh di pegang-pegang gitu. Terus gue juga jadi termotivasi untuk nge-gym kalau di guanya. Kamu sebagai cowok tersinggung nggak? Kadang ya. Oh ya? Tersinggung. Jadi kalau mau ada komentar, ih rahim aku anget deh liat kamu tersinggung. Aku tuh bukan objek gitu loh. Bukan objek yang bisa di... Karena kan kalau misalnya kayak gitu deh yang, ih apaan sih gitu jadinya. Kalau saya nggak tersinggung loh kalau ada orang bilang rahim yang anget mas, saya minta bukti mana rahim. Rahim anget itu apa? Dalem banget mas. Emang bisa ngerasain rahim anget? Ya makanya. Eh lu jangan ikut-ikutan kayak kaya-kaya. Itu bahasa-bahasa itu doang. Maaf. 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 Emang cowok punya rahim? Cewek. Kamu tidak ada ceweknya. Ibu-ibu bilang, ada cowok buka baju, ih ganteng ya rahim saya anget. Mendingan aku kan kamu nanya rahim anget. Bapak kameramen anda nggak usah komen. Masa dibilangkan gue denger suara aduh. Dia gemes. Dia gemes. Ada suara di belakang aduh. Danleh ditin. Tapi kamu langsung saja.